Halo semuanya, kembali lagi dengan saya disini di channel Fangsutorial pada video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa varian lampu dari Bevinci ini ya disini saya tidak mereview lagi untuk produk light ini karena sudah saya pernah review di video ini ya dan disini saya akan menjelaskan beberapa perbedaan lampu-lampu yang sering kita gunakan atau bahkan yang jarang digunakan ya jadi untuk yang pertama yang sering banyak digunakan adalah tipe H11 ya ini tipe H11 untuk lampu dekat kebanyakan mobil-pil sekarang itu yang model halogen ya jadi udah projilens dari bawaan headlampnya itu terpisah antara lampu dekat dan lampu jauh ya untuk lampu dekatnya menggunakan tipe H11 seperti ini ya dengan tipe disini pariannya 6000K artinya yang warna putih ya oke untuk lampu jauhnya itu menggunakan tipe yang lain yaitu tipe HB3 ada disini ya HB3 atau 9005 ya ini tipe yang untuk lampu jauhnya jadi ketika headlampnya jauh dan dekat itu terpisah maka harus memakai dua pasang dari produk ini ya untuk H11 dan HB3 biar sama-sama bisa mengeluarkan cahaya maksimum karena yang sebelumnya itu menggunakan H4 ya jadi H4 di video kali itu lampu dekat dan jauh itu menjadi satu ya nah itu untuk varian yang H11 dan HB3 ya ini dan saya ingatkan kembali ini hanya untuk misalnya kita pasang di yaris kita bicara mobil yaris itu yaris joker ya yaris joker sebelum led itu menggunakan H11 dan HB3 ya tapi di bawahnya yaris joker atau yaris lele itu bukan menggunakan lampu ini ya kalau menggunakan lampu ini dia bakal bisa dipasang nah untuk yaris joker sendiri itu menggunakan ini dan yaris lele itu menggunakan projector yang diatur oleh autocadnya ya jadi dia menggunakan tipe HIR2 ya disini untuk lednya juga ada HIR2 itu bersamanya dengan 9012 ya karena HR2 itu mungkin untuk pasarannya sangat sedikit sekali ya misalnya di pasaran di Indonesia itu HR2 tapi ini untuk pasarannya di luar atau Eropa itu menggunakan ini ya oke kita lihat dulu untuk perbandingannya ya misalnya dengan H11 ya HB3 yang lampu jauhnya ini karena ini hampir sama kalau dipasang bisa cuman ini akan tidak bisa ngunci ya oke ini untuk 9012 atau HR2 lampu lednya seperti ini ini tipe provinsi paling tinggi ya premiumnya menggunakan chrome gold ya sedikit kemasan disini nah kita bisa lihat untuk alurnya disini untuk bracketnya ya ngunciannya dan ini bisa diputar dan dilepas ya ini untuk HIR2 atau 9012 dan sekarang HB3 kita ambil disini ya seperti ini ya sekilas hampir mirip kita dekatkan nah beda di pengunciannya disini oke secara dimensi sama bentuknya sama ya tinggal bedanya yang di pengunciannya ya coba kita lepas nah beda bukan terlihat jelas bedanya disini ya ini ini lebar ya jadi dia di HR2 itu memang di hostingnya lampunya itu dia agak lebar karena kalau dipasang ini pasti dia akan keluar ya tidak bisa kokoh atau ngunci seperti halnya yang lainnya nah kita kan dipasang disini apakah bisa bisa ya bisa ya nah ini coba pindah kesini agak sedet dan bisa ya dimasuk oke jadi kedua lampu ini sebenarnya sama aja ya untuk HB3 maupun HIR2 ya sebagai pembeda adalah di berangkatnya dia nah saya sekali untuk berangkat ini memang susah sekali untuk yang jual ini ya saya belum menemukan ya bila teman-teman punya link untuk menemukan bisa silahkan tulis di kolom komentar ya karena saya belum tahu dapat infonya oke jadi kita balikkan dulu nah setelah ada video ini tentunya tahu ya untuk H11 itu untuk Yaris Joker Heir 29011 itu untuk Yaris Lele kedua sama-sama Yaris tapi beda penggunaan lampu LED nya oke ayo kita coba pasang di mobil Yaris Lele jadi kondisinya setelah terpasang seperti ini ya ini soketnya sudah PNP dan lampunya juga tinggal masukin karena posisinya ada covernya disini covernya di lubang kecil segini ya mau di lubang besar tergantung selera ya jadi semuanya tetap aman dan hasilnya seperti ini buat pengeluaran ventilasinya untuk pengeluaran udara yang panas tadi ya hasilnya seperti ini ketika hidup ya ketika nyala ini kondisi siang lampunya nyalanya seperti ini ini lampu jauh dekat jauh seperti ini ya dan dari luar kita bisa lihat itu nyalanya terang ya sudah hampir kayak bilet karena ini wattnya 75 watt oke real disini oke tampak dari depan seperti ini tidak menyelokan karena sudah progilens segitu untuk hasil jadinya oke jadi seperti itu untuk video pembahasan mengenai perbedaan beberapa model yang dikeluarkan oleh pembahasan VINCE V55 ini oke lampu led terang yang paling stabil dengan harga yang sudah cukup terjangkau ya barang import tutah pasti kualitas terjamin bagus oke terima kasih sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati